Pemirsa proses evakuasi puing gempa Turki di Kahraman Maras dilakukan secara bertahap. Situasi kota dibuat steril dari warga sipil untuk menghindari struktur bangunan ambruk. Berikut laporan reporter Camer Haenda dari Kahraman Maras, Belediyesi. Pemirsa, hingga dengan Jumat sore waktu Turki, ada sebanyak 24.000 bangunan yang hancur di 10 provinsi yang ada di Turki dikarenakan gempa berbangunan di turut 7,8. Kami dapat gambarkan kepada Anda situasi dan kondisi dari neruntuhan yang saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi secara bertahap dan kami tadi melihat bahwa untuk proses evakuasi ini dilakukan dari pukul 9 hingga dengan pukul 8 malam. Ada pun kendala yang dihadapi berkaitan dengan akses jalan untuk proses evakuasi yang dilakukan meskipun sudah dikerahkan sebanyak 332.000 personil, kemudian juga ada 9.000 dari personil tambahan dari negara tetangga dan juga negara sahabat termasuk Indonesia. Dan kami juga melihat dari satu titik, Pemirsa, ini disediakan 5 hingga dengan 10 eskavator untuk bisa mengangkut dan juga mencari jenazah-jenazah yang ada. Hingga dengan Jumat pagi waktu setempat, memang kami tadi terakhir mendapatkan informasi bahwa terdapat lebih dari 38.000 warga Turki yang tewas dan saat ini masih dalam pencarian karena diestimasikan ada 100.000 warga Turki yang tewas dan namanya masih dalam daftar pencarian orang. Kemudian juga untuk struktur dari bangunan ini sendiri, memang kebanyakan di kota Kahraman Maras ini bertingkat sehingga sangat mudah untuk tergoyahkan begitu dikarenakan struktur tanah yang ada di bawah di kota Kahraman Maras ini merupakan air sehingga tidak kokoh, berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di pegunungan sehingga untuk ketika terjadi gempa ini bisa lebih kuat dikarenakan strukturnya bebatuan. Dari Kahraman Maras, Camar Haenda, Muhammad Faisal, melaporkan.